Polres Sumba Timur menjaring dan mengamankan puluhan sepeda motor tanpa dokumen kendaraan selama operasi pekat Turangga yang berlangsung sejak 15 hingga 28 Juli 2024. Puluhan kendaraan roda 2 berbagai jenis merek dan tipe yang diamankan tersebut, ada yang dipasang plat nomor, dan ada juga yang tidak terpasang plat nomor. Hingga saat ini, puluhan kendaraan roda 2 tersebut masih terparkir di depan kantor Satlantas Polres Sumba Timur, dan bagi masyarakat pemilik kendaraan dapat menyertakan surat kendaraan untuk selanjutnya di proses sesuai aturan yang berlaku. Hal ini disampaian Kapolres Sumba Timur, AKBP Ejaki T. Umbukaledi melalui Kasat Lantas, Ibtu Jeffrey Paulus Kota, Senin 29 Juli 2024. Pihaknya meminta dan menghimbau para pemilik untuk nantinya akan mengambil motor ang ditilang dengan datang ke Lantas dengan membawa surat kendaraan baik berupa STNK juga BPKB. Sebelumnya dalam amanat Kapolda NTT yang dibacakan Kapolres Sumba pada kegiatan apel gelar pasukan dimulainya operasi serentak pada Senin 15 Juli 2024 di lapangan apel Polres menekankan operasi menekankan pada tiga hal pokok. Ketiga hal itu yakni mengedepankan edukasi, persuasif serta humanis. Operasi patuh ini merupakan jenis operasi harkam tikmas yang mengedepankan kegiatan edukasi dan persuasif serta humanis. Diharapkan nantinya bisa meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!